Intro Hi Nicorn, it's me DJ Welcome back to my channel Hari ini aku excited banget karena aku bakalan racunin ke kalian semua salah satu brand skincare lokal yang lagi ngetrend banget yang lagi nge-hype, nge-hit banget di dunia per-tiktokan dan di dunia per-skincaaran ini, yaitu namanya adalah Glow Series dari Skin House. Sebenernya aku udah tau dari lama sih si Skin House ini, tapi mereka waktu itu belum ngularin rangkaian Glow Series ini Aku tau mereka itu dulu dari Tamanu Oil mereka yang terkenal banget dimana-mana dan setelah aku ngeliat dia ini di tiktok dan aku juga liat reviewnya di youtube kalo gak salah udah pernah direview sama Kak Suhai Salim sama Mary Angelin juga udah pernah, makanya aku super excited banget untuk ngeracunin kalian. So without any further ado, kita langsung masuk aja ke produk yang pertama. Jadi produk yang pertama ini adalah face washnya jadi produk ini tuh adalah yang pertama kali aku cobain. Untuk packagingnya dia ini plastik dan simple which is my favorite too dan harga face wash ini gak mahal dengan kandungan yang menurut aku aman banget ini udah aku analisa di CosDNA dan SkinCarisma.com kandungannya ini memang sedikit, jadi dia ini menerapkan yang namanya minimal ingredients yang merupakan favorit aku karena meminimalisir yang namanya resiko ketidakcocokan sama produk ini dan dia ini juga gak ada alkohol, paraben, dan juga silikon untuk warnanya dia ini ini higitin aku sama warna sabun mandil looks yang kayak silver gitu dan pas digosok juga gak keluar busa yang banyak banget karena dia ini memang memakai surfactant yang lembut yang mild. Nah kalau misalnya pakai surfactant yang harsh itu is a big no-no buat aku karena muka aku tuh cepet banget tidak bersahabat dan bermasalah kalau misalnya udah dipakaiin sama face wash yang surfactantnya itu sangat-sangat harsh. Menurut aku dia ini lumayan bisa ngangkat kotoran di wajah kita dan selama pemakaian ini wajahku gak ada masalah sama sekali. Tapi balik lagi ya kalau misalnya skincare itu cocok-cocok kan jadi reaksi di tiap muka orang itu berbeda-beda. Selanjutnya produk kedua yang mereka yang aku cobain itu adalah si tonernya. Jadi tonernya ini packagingnya bentuknya mirip banget sama face washnya tadi. Untuk ingredientsnya juga sama udah aku cek di CosDNA dan skincare. di karisma.com bener-bener aman banget bahkan dia ini tuh fungal etnisave. Untuk teksturnya dia ini cair banget dan karena dia ini cair makanya gampang meresap di kulit. Aku biasa pakai toner ini pakai kapas karena cair banget jadi susah kalau misalnya pakai tangan. Dan toner ini tuh walau ada kandungan PHA-nya dia ini bukan exfoliating toner karena PHA itu yang mild. Jadi dia ini cocok banget sama kulit kalian yang sensitif. PHA itu berguna banget untuk soothing terus dia juga untuk sebagai anti-oxidant sama juga anti-inflammatory. di kulit aku ketika dipakai juga nggak ada kenapa-napa. Aku nggak ngerasa kulit aku, aku ngerasa kulit aku ya kayak so-so aja lah ya. Nggak ada yang buat beruntusan atau gimana tapi juga yang nggak se-wow itu. Tapi dia memang buat muka aku jadi lebih kelihatan sehat. Pokoknya selama penggunaan dari si toner ini aku tidak ada merasakan reaksi negatif sama sekali. Next, produk ketiga yang aku cobain dan merupakan kecintaan aku. Jadi produk ini merupakan kecintaan aku dari seluruh rangkaian Glow Series-nya Skin House yaitu adalah serumnya. Sekarang udah masuk hampir 2 minggu, aku pakai si serum ini. Hasilnya bener-bener amazing banget. Dan ini juga udah aku analisa di cost.na dan skincarisma.com. Kalian bisa lihat, ini aku kasih lihat dengan harganya yang cuma Rp 119.000 aja dengan kandungan yang sebagus. Ini tuh wow, amazing skin house. Hands down tuh skin house pokoknya. Di dalam ingredients ini juga ada yang namanya niacinamide, gluconolactone, zinc, dan kojic acid yang dimana 4 kandungannya itu bisa nge-boost regenerasi kulit kalian sehingga sel kulit matinya itu bisa cepat rangkaian dan bisa untuk mencerahkan wajah juga. Kojic acid dan niacinamide itu nggak usah diragukan lagi lah ya kehebatannya dalam mencerahkan wajah dan juga meregenerasi kulit terus juga dia berguna banget untuk yang namanya menghilangkan dark spot atau bintik-bintik hitam di wajah kalian. Jadi kalo misalnya kalian punya dark spot, kalian ada flag karena lupa pake sunscreen pas berjemur di bawah matahari, ini tuh kayak penyelamat banget. Jadi di serum ini walaupun dia banyak kandungan ekspoliasinya, tapi di muka aku dia nggak ada reaksi yang kayak cekat-cekit gitu lah. Dan juga bagi kalian yang mungkin masih pemula atau awam sama ekspoliasi, kalian entah banget sih menurut aku pakein serum ini karena di muka aku, I don't know why, mungkin karena udah kebal atau karena memang serumnya ini memang seperti itu kerjanya. Tapi dia sama sekali nggak menimbulkan reaksi yang berlebihan gitu loh. Teksturnya ini kental, tapi begitu diaplikasikan ke kulit, dia akan jadi lumer cair gini, jadinya gampang menyerap dan nggak lengket. Begitu selesai diaplikasikan akan buat muka kalian kelihatan super sehat dan glowing abis. Tapi glowing ini yang sehat gitu ya, bukan yang berminyak yang greasy gitu. Kalian bisa lihat muka aku jadi kelihatan lebih lambang banget. Next, di rangkaian glow series dari Skin House ini sebenernya juga ada day and night cream-nya. Nah, tapi jujur aku belum pake yang kedua ini, tapi udah aku analisa di skincharisma.com dan juga di cosdna.com. Kalau dua-duanya ini aman banget, jadi produk Skin House yang di glow series ini bener-bener nggak ada kandungan yang macem-macem. Untuk day cream-nya ini ada kandungan titanium dioxide dan zinc oxide yang dimana dua komponen sunscreen. Jadi day cream-nya ini seperti yang ada tulisannya, dia ini with sunscreen. Jadi ini dia udah contain sunscreen di dalamnya. Lalu di dalam daily cream-nya ini dia juga ada contain yang niacinamide, kayak yang aku tadi udah liatin. Ow! Kayak aku udah tadi liatin di cosdna dan skincharisma.com. Kalau misalnya day cream ini ada niacinamide-nya, walaupun sedikit sih consistency niacinamide-nya, tapi ya lumayan lah ya. Texture-nya sendiri dia ini creamy gitu, dan sepertinya kalau diaplikasikan ke muka akan agak greasy. Mungkin ini lebih cocok untuk yang mukanya nggak terlalu berminyak sih, menurut aku ya. Mungkin karena ada kandungan sunflower oil-nya ini, jadi mungkin agak lama dia untuk menyerap ke dalam kulit. Tapi dia ini buat tangan aku setelah diaplikasikan day cream ini jadi lebih lembut daripada sebelum dipakaikan ini. Selanjutnya untuk night cream-nya ini, dia juga sama-sama kayak si serum-nya ini. Dia ini ada kandungan niacinamide, ada gluconolactone, ada zinc dan kojic acid. Tapi rada beda karena di night cream ini si niacinamide itu berada di posisi paling atas dan di sebelah aqua, yang dimana berarti makin ke atas maka makin banyak ya kandungannya. Texture-nya sendiri dia ini mirip sama day cream-nya, tapi lebih ketul sedikit aja. Dan dia ini feels-nya bakal buat muka kalian jadi lembut, parah, dan glowing. Karena pas aku coba di tangan, dia ini juga buat tangan aku jadi lembut kayak patah bayi dan ada bikin glow-glow gitu loh. Oke berarti ya sudah video racun kali ini, kalau misalnya menurut aku kesimpulannya adalah aku paling suka si serum ini. Pokoknya aku paling-paling-paling suka banget serum ini dari rangkaian glow series-nya Skin House. Dan menurut aku rangkaian glow series dari Skin House ini cocok banget bagi kalian yang pemula, yang mungkin baru kayak awam banget sama dunia perskincare-an. Kalian mungkin bisa untuk beli satu paketnya, karena di satu paket ini kalian udah bisa kayak dapet banyak banget gitu dan harganya juga gak pricey sama sekali. Apalagi kalau misalnya kalian beli yang paketan. Nah kalau misalnya kalian berencana untuk beli satu rangkaian dari glow series ini, kalian harus cobanya secara satu-satu. Jadi misalnya face wash-nya dulu, kalian cobain buka sama seminggu atau dua minggu, baru kalian pake si tonernya, terus serum-nya, terus day and night cream-nya. Jadi diganti-gantian gitu supaya kalian tau yang mana yang cocok, yang mana yang gak cocok di kulit kalian. Karena belum tentu satu rangkaian dari si Skin House ini, ada daily cream, face wash, dan lain-lain ini, belum tentu semuanya cocok untuk kalian. Kayak misalnya aku, aku misalnya paling cocok banget sama serum ini. Nah aku kan belum cobain nih daily cream sama si night cream ini. Nah aku belum tau mereka cocok apa gak untuk kulit aku. Kalau misalnya gak cocok yaudah kalian bisa stop, kalau misalnya lain cocok kalian bisa lanjut. Jadi tolong diperhatiin banget, kalian jangan langsung pake seabrek-abrek sehari. Kalian pake gitu pluk gitu semuanya, lima-lima ini. Enggak, gak boleh kayak gitu. Jadi gitu aja sih video racun kali ini. Aku harap kalian suka dan bermanfaat. Kalau misalnya kalian mau aku review apa lagi, kalian bisa banget komen di bawah. Dan jangan lupa untuk bergabung bersama program Sainicorn ini dengan klik tombol subscribe. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax